Mini market di Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, dibobol kawanan pencuri yang dilakukan saat mini market tutup. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku berjublah dua orang dan masuk dengan menjebol atap. Setelah berada di dalam, pelaku menguras barang-barang. Selain uang tunai yang berada di laci meja kasir, pelaku juga mengambil sekitar 900 bungkus rokok dan barang-barang lainnya. Kejadian pencurian sekitar pukul 1 dini hari. Polisi menemukan tangga yang digunakan pelaku untuk naik ke atas atap. Polisi juga sudah melakukan olah TKP di sekitar mini market. Untuk kejadian tersebut, kami sudah melakukan cek TKP bersama tim identifikasi dari Polres Serang, Kabupaten. Untuk saat ini, ini masih dalam lidik. Dan untuk kerugian yang diderita pihak Indomart itu kurang lebih 38 juta rupiah. Hingga saat ini polisi masih mengejar pelaku. Berdasarkan ciri-ciri dan modus, polisi juga memperkirakan pelaku sudah mencuri di beberapa TKP. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.